Kita bergabung dengan Gomer Parlindungan. Iya, Gomer, bagaimana kondisi terkini di kawasan Pesing? Gomer. Baik, para diluar dan juga pemirsa, saat ini harus lalu lintas dari jalan panjang arah ke Bunjuruk, menuju dan Mogo Cingkareng, saat ini nampak lancar. Namun, jika dilihat dari tempat saya berdiri saat ini, di mana ada terjadi jalan rusak, tepatnya di perlintasan rel kereta api dari Pesing Garden Kedoya Utara Jakarta Barat ini. Terlihat ada lubang di perlintasan rel kereta api ini. Ini mengakibatkan bagi para pengemudi roda 2 dan juga roda 4 harus mengurangi kecepatan mereka agar tidak terjadi kecelakaan. Selain itu juga, arus perlintasan kereta api ini masih aktif hingga jam 11 malam nanti karena masih ada kereta api, komuter lain yang melintasi perlintasan kereta api ini secara 15 menit sekali. Selain itu juga, dari arus lalu lintas yang biasanya dilewati para pengemudi, biasanya menggunakan 3 jalur. Namun, pada malam hari ini, para pengemudi hanya bisa melewati jalur satu arah saja, maksud kami satu jalur saja, karena dua jalur diantaranya dipakai oleh posko-posko kesehatan bagi para pengungsian dari Pesing Garden Kedoya Utara Jakarta Barat ini. Selain itu, hingga saat ini, memang meskipun kendaraan-kendaraan besar, seperti truk dan juga mobil-mobil pribadi, melintasi arus melintasi ini, namun hingga saat ini tidak ada kemacetan. Karena, hingga saat ini, berdasarkan pengamalan kami, banyak warga yang sudah menepi ataupun tidak keluar rumah, karena arus lalu lintas yang mereka ketahui terjadi banjir di mana-mana, terutama di daerah-daerah Mogot dan juga Singkareg. Dan hingga saat ini, demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari Pesing, kita kembali ke studio Dila. Gomer Palindungan melaporkan dari Pesing Jakarta Barat.